Halo Yansi Lover, selamat datang kembali di Yansi Homet Channel Hari ini Yansi Homet mau membuari soles ragut ayam yang pastinya kalau udah makan satu gak akan cukup loh Yuk kita lihat cara pembuatannya terlebih dahulu Pertama potong wortel kecil-kecil sebanyak 150 gram Potong juga kentang berbentuk kotak kecil-kecil sebanyak 400 gram Bawang bombay ukuran kecil 1 buah dipotong kecil-kecil juga ya Disini saya menggunakan daging ayam 250 gram dipotong kecil-kecil juga Teman-teman bisa menggunakan bagian dada ataupun paha Kemudian tambahkan 1 sendok teh tepung maizena supaya ayamnya nanti tetap empuk ya Cincang halus 6 siung bawang putih Selanjutnya iris tipis 3-4 batang daun bawang ukuran kecil Kalau besar teman-teman bisa mengulangkan 2 ya Sekarang kita tumis bahan isian risoles ragutnya Masukkan 40 gram margarin ke dalam wajah yang sudah dipanaskan Aduk hingga semua margarinnya mencair Setelah margarinnya mencair semua Masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong Lalu aduk hingga wangi Nah setelah bawang bombaynya wangi Masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus Aduk hingga bawang putihnya agak kecoklatan ya Selanjutnya masukkan daging ayamnya Aduk hingga semua daging ayamnya berubah warna ya Selanjutnya masukkan potongan kentang dan wortelnya Aduk hingga kentang dan wortelnya setengah matang ya Lalu masukkan irisan daun bawangnya Aduk hingga semua daun bawangnya menjadi layu ya Tambahkan 35 gram tepung terigu Lalu aduk hingga rata Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah rata Masukkan 500 ml air Tambahkan 1 sender teh garam, 1 sender teh kaldu jamur dan setengah sender teh lada atau merica Teman-teman koreksi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang kita buat adonan kulit risolesnya ya Masukkan ke dalam wadah besar 3 butir telur Tambahkan setengah sender Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita kocok lepas telurnya Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak makan Aduk rata Lalu tambahkan sedikit demi sedikit 250 gram tepung terigu serbaguna sambil diaduk ya Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian tambahkan susu cair sebanyak 600 ml Dimasukkannya sedikit demi sedikit juga ya Bergantian dengan sisa tepung Supaya adonannya nanti halus tidak bergerindil Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tambahkan 35 gram tepung tapioca Aduk rata kembali Penggunaan tepung tapioca ini Supaya nanti kulit risolesnya lebih lentur ya selamat menikmati setelah diaduk rata terakhir saring adonannya supaya adonannya benar-benar halus selanjutnya panaskan teflon tuangkan 1 sendok teh sayur lalu lebarkan gunakan api sedang sedang lebih kecil saja ya teman-teman tunggu hingga kering kemudian balik sebentar lalu angkat selamat menikmati oh ya teman-teman menurut saya pribadi dalam pembuatan kulit risoles ini sewaktu menuangkan adonan risolesnya keadaan teflon jangan terlalu panas ya cukup panas saja tapi jangan terlalu panas karena akan mengakibatkan kulit risolesnya terlalu tebal karena jika teflonnya terlalu panas waktu kita menuangkan adonannya adonannya langsung akan menjadi set sudah terbentuk susah untuk kita lebarkan teman-teman bisa lihat ya kulit risolesnya tidak lengket anti sobek dan juga lentur ya kemudian kita bungkus risolnya ambil isian risol secukupnya lalu lipat dan bungkus setelah semua siap dibungkus terus kita buat untuk baluran luarnya kocok lepas 2 butir telur masukkan risolnya ke dalam kocokan telur lalu masukkan ke dalam tepung panir balur hingga semua bagian risol kita tutup tepung panir ya setelah semua siap dibalur masukkan ke dalam kulkas selama 1 atau 2 jam bisa juga semalaman supaya risolnya lebih set itu akan memudahkan kita sewaktu menggoreng ya teman-teman setelah set goreng di dalam minyak yang sudah panas untuk menggoreng risol ini gunakan minyaknya agak banyak dan jangan lupa minyaknya sudah panas ya teman-teman jangan langsung memasukkan risolnya dalam jumlah banyak ya jika masuk terlalu banyak suhu panasnya akan turun dan membutuhkan waktu lebih lama untuk digoreng teman-teman jangan menggoreng risol terlalu lama ya karena akan menyebabkan risolnya pecah cukup hingga bagian luarnya sudah kuning kecoklatan segera angkat nah ini sudah kuning kecoklatan ya segera angkat dan tiriskan nah risol seragut ayamnya sudah jadi rasanya enak banget ya teman-teman wangi asin gurih manis dijamin satu tidak akan cukup loh teman-teman pasti pengen nambah lagi oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih atas dukungannya dan bagi teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya jangan lupa juga di like komen dan share tekan juga tombol notifikasinya ya supaya teman-teman gak ketinggalan update video dari kami sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya terima kasih